Intro 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 Arisa Pasir Aku gak ngerti kenapa sih Mas Aris unduh aku kayak gini Aku beneran Mas aku gak ngomong apa-apa sama Kak Rosa Aku gak percaya sama Kak Rosa Intro 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 Silahkan masuk Bu 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 kenapa saya dibawa kesini bu Ini sel isolasi bu Tapi saya gak mau disini Bu keluar saya dari sini bu saya mohon Sebaiknya ibu berada disini Supaya ibu tidak ribut dengan tahanan lain Permisi bu 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 saya mohon bu 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 saya mohon bu keluar saya dari sini bu Saya gak mau udah disini Ibu Rosa Cuman kamu yang bisa bantuin aku Aku mohon selamatin aku Rosa Aku udah gak tahan di penjara Aku juga gak mau melahirkan disini Aku malah jadi mati sia-sia Tolongin aku Rosa Aku gak mau Aku gak mau Emma Bik Emma Mak 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 Mereka Panggil di kamarnya Bye bye Iya buruan buruan Emma Emma Apa Apa Iya Pa Sini kamu Papa mau bicara sama kamu Papa, kenapa jadi marah kayak gini? Kamu tahu kan? Papa paling gak bisa dibohongin. Kenapa kamu dari awal gak judul sama Papa? Kalau ternyata si Alfino itu adalah suamnya Lia. Kenapa? Kenapa dari awal kamu gak pernah judul sama Papa? Tentang statusnya Alfino. Kamu malah pura-pura gak tahu apa-apa. Kamu gak tahu masalah. Dan kamu menutupi semuanya. Kalau Alfino itu adalah suaminya Lia. Hah? Kenapa? Papa tahu dari mana soal ini, Pak? Kamu gak perlu tahu. Papa tahu dari mana. Papa udah kejawa sekali sama kamu, ya? Kamu udah ada orang gak gilir sama Papa. Karena kamu tahu kalau Alfino itu adalah suaminya Lia. Orang yang membunuh Alex. Kaluan kamu. Alfino itu baik, Pak. Alfino itu orang yang bisa dipercaya. Kamu kenapa bisa si Hakim itu sih, Emma? Kamu kan baru tahu, loh Alfino. Kamu baru kenal sama dia, loh. Kalau memang dari awal kamu tahu Alfino itu siapa. Kamu harusnya tuliga, dong. Kamu harusnya jaga jarak sama dia. Dan gak bisa seperti ini. Papa berhenti nuduh Alfino kayak gitu. Aku tahu siapa Alfino, Pak. Dan aku yakin. Alfino gak bersalah. Aku bisa percaya sama Alfino. Kamu jangan pernah lagi sebut-sebut nama Alfino di depan Papa. Karena mulai hari ini. Papa larang kamu berhubungan sama Alfino. Apa, kenapa sih jadi egois kayak gini? Ini semua pasti karena harus sama Mas Faris, kan? Ya kan, Pak? Faris? Ini sama sekali gak ada hubungan sama Faris. Kenapa kamu bawa-bawa nama Faris? Ya karena aku yakin. Mas Faris yang bikin Papa jadi marah kayak gini sama aku. Pasti Papa terhatus sama hubungan Mas Faris. Padahal Lia sama Alfino itu hubungannya udah gak baik-baik aja, Pak. Dan sekarang Alfino lagi gua cerliak. Bunya apapun alasannya. Papa larang kamu berhubungan sama Alfino. Titi! Eh, Ma, mau kemana sih kamu? Eh, Ma. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau cari Mas Faris, Pak. Ini buat apa sih? Kan kamu Mas Faris yang tahu masalah ini? Aku sengaja gak cerita sama Papa soal status Alfino. Karena aku yakin bukan Alfino pelakunya, Pak. Dan Alfino sama sekali gak terkait sama kasus kematian Mas Alex. Mas Faris yang bilang ini semua sama Papa. Mas Faris udah ngasih Papa, kan? Papa udah jelasin sama kamu dari awal, ya? Ini sama sekali gak ada hubungan sama Faris. Kamu kenapa sih gak percaya banget sama Papa? Emma! Kamu bilang lepasin, Ma. Tadi Papa ngeliat. Tadi Papa ngeliat. Emma! Kenapa semua ini bisa kebetulan terjadi, ya? Faris yang berhubungan sama Rosa. Tapi ternyata Rosa itu adalah kakaknya Lia. Sekarang ditambah Emma. Yang ternyata nekat berhubungan sama Alfino meskipun Emma tahu status Alfino itu masih menjadi suaminya Lia. Orang yang sudah jadi tersangka. Kasus pembunuhan Alex. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Fionol kemana sih? Diteleponin dari tadinya dia angkat. Diga gerah handphone aku di silent tadi. Aku gak sadar dia telepon. Mas Faris berani nyari masalah sama aku. Padahal kemarin dia bilang dia gak akan ngomong apa-apa sama Papa. Ternyata semuanya cuma mongkosok. Dalam kondisi darurat kayak gini, Alvino malah susah dihubungin. Kemana sih kamu Alvino? Aku butuh kamu. Perasaan aku gak tenang gara-gara Papa udah tau status kamu masih beristri. Udah pasti mas Faris yang ngaduin aku ke Papa. Karena cuma dia yang nentang hubungan aku sama Alvino. Aku akan buktikan. Aku gak seburuk yang kamu kira, Cak. Apapun yang diucapkan Fera. Harusnya gak langsung kamu terima gitu aja. Kamu bicarain dulu sama aku harusnya, Cak. Karena aku yakin banget semua itu gak bener. Dan aku butuh dukungan kamu buat buktiin semua itu. Padahal Fera udah janji gak akan kasih tau Rosa. Tapi dia ternyata mempermainkan aku. Sekarang aku makin yakin. Kalau Fera udah bohongin aku. Karena cuma itu alasan yang mungkin bikin Rosa sedih dan ngindarin aku. Walau hujan sekalipun, badai sekalipun aku gak akan pergi dari sini sebelum bisa ngomong berdua sama Rosa. Mas Faris? Kok di sini? Udah ngomong kamu sama Rosa? Mas, berapa kali sih aku ngomong ke Mas Faris? Aku gak ngomong apa-apa ke Kak Rosa. Jangan bohong kamu, Fer. Mas Faris, aku beneran gak bohong. Malahan aku bingung ngapain Mas Faris ada di sini. Kan Mas sendiri yang bilang untuk kehatian semuanya dari ibu dan Kak Rosa. Mas Faris jangan nyalain aku gitu dong. Gimana aku gak nyalain kamu? Rosa, sikapnya aneh banget, Fer, sama aku, Fer. Aku dateng ke rumah ini dibukain pintu sama Rosa. Begitu dia liat aku, dia ngindarin aku. Pasti karena kamu udah ngomong sama Rosa, kan? Kenapa ya? Mas Faris ngotot aku udah ceritain semua ke Kak Rosa. Padahal kan aku gak ngelakuin semua itu. Mungkin Kak Rosa ada masalah lain dan bikin Mas Faris jadi salah paham. Jangan diem kamu! Ngomong! Mas Faris, Mas Faris dengerin aku ya. Apa yang terjadi sama Kak Rosa, itu gak ada hubungannya Mas sama aku. Dan kalau sikapnya Kak Rosa berubah itu juga gak ada hubungannya sama aku. Jadi stop dong Mas Faris, jangan nyalain aku kayak gini. Aku gak ngerti, beneran. Gak ada hubungannya sama kamu. Bisa kamu ngomong gitu ya? Hubungan aku sama Rosa tadinya baik-baik aja, Fer. Sampai tiba-tiba ada masalah kehamilan kamu. Yang aku yakin, Itu bukan perbuatan anak. Ya suka apa gak suka, Anak ini anaknya Mas Faris. Ini Mas Faris jangan cuma pikirin perasaannya Kak Rosa dong. Pikirin perasaan aku juga yang lagi ngandung anaknya Mas Faris. Kalau Mas Faris masih aja terus pikirin Kak Rosa, aku bisa aja cerita semuanya ke Pak Rosa sekarang. Cukup! Mas Faris ternyata dari tadi masih di depan. Kenapa Mas Faris sama Fera tegang seperti itu? Emang gak bisa mereka meneduh dulu? Faris, tepatin! Aku gak ngerti kenapa Mas Faris unduh aku kayak gini. Aku beneran Mas, Aku gak ngomong apa-apa sama Kak Rosa. Aku udah gak percaya sama kamu. Pasin! Ada apa? Kenapa kalian ribut? Udah kamu masuk ke dalam? Fer, masuk ke dalam. Kenapa kamu masuk? Kenapa sama ribut sama Fera? Dan kenapa kamu masih disini? Melihat kamu seperti ini, aku tersiksa Mas. Aku bener-bener minta maaf, karena belum bisa ceritain semuanya sama kamu. Aku gak siap melihat kamu kecewa dan terluka. Apalagi kalau sampai hubungan kamu dengan Om Dharma memburuk. Gara-gara masalah ini. Mas! Aku akan disini terus. Sampai kamu gak ngindarin aku, Kak. Dan please, Kak. Kamu jangan ngindarin aku. Kamu jangan salah paham sama aku. Cuma karena dia. Ya, Kak. Aku gak bisa kehilangan kamu, Kak. Memang ada nantang salah apa kamu sama Fera. Terima kasih. Terima kasih.